Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya bagaimana hukumnya lomba adu suara burung berkicau Perlombaan yang ada di dalam Islam sebetulnya para ulama menjelaskan adalah lomba kuda, lomba onta Sama lomba memanah itu, selebihnya tidak ada lomba di sini Tapi sebelumnya hanya banyak bahasan di seputar ini, bagaimana hukumnya burung Burung dipenjarakan, kalau manusia dipenjarakan tidak boleh Kalau burung asalkan dikasih makan, ada kisah pada zaman Nabi dalam hadis Bukhari Muslim Ada seorang anak kecil, Abu Umair, saudaranya Syaitina Anas, seibu Syaitina Anas punya ibu, namanya Umus Sulem, punya anak, namanya Abu Umair Jadi dia punya burung, burungnya mati, kelisah anak itu nangis Nabi guyoni, ya Abu Umair, maka faalan nughair Maksudnya guyoni, jadi pernah ada orang yang menyara burung pada zaman Nabi SAW Dan Nabi tidak mengatakan itu terlarang, asalkan terpenuhi, dikasih makan Tapi kalau anda sekap, tidak dikasih makan, haram seperti seorang perempuan yang dihukum Seorang perempuan dihukum, karena seekor kucing yang disekap, tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan Biar cari makan sendiri, mati karena sekap, anda menyikap burung mati, haram dosa Tapi kalau dikasih makan, ini adalah kemudahan, asalkan dimakan makan yang benar Kemudian setelah itu, bagaimana akan berlomba? Lomba di sini selain dari 3, jadi kebanyakan, hampir 4 ulama rata-rata mengatakan perlombaan hanya ada 3 itu Selebihnya adalah urusan mubahat, ini adalah misalnya bagaimana lomba-lomba sepeda, lomba motor Asalkan perlombaan itu dari datnya sesuatu yang mubah, ini ada celah Dari sebagian madhab malikiyah, termasuk dari ashab shafi'i berbeda pendapat Jadi ada peluang, kita jangan mengambil yang berat-berat Akan tapi hukum kan masih bisa memilih kita Jadi perlombaan asalkan itu bukan sesuatu yang haram Suara burung indah boleh kita nikmati, itu bab mubah Kemudian keindahan burung merah dan sebagainya, ada bulu dan sebagainya Itu keindahan boleh mata kita menikmati, itu adalah hal yang mubah Apalagi kita ingin hadirkan makna tafakkur fi kholkillah hidup merenungi makhluk Allah Juga sah menjadi pahala ibadah Jika lombanya adalah lomba sesuatu yang mubah, bagus-bagusan suara Maka hukum lomba ini diperkenankan dengan catatan tidak ada perjudian di dalamnya Bagaimana terjadi perjudian adalah Perjudian adalah yang membayar adalah yang memberikan hadiah salah satu dari peserta Tapi jika hadiahnya adalah dari yang lain Misalnya pemerintah daerah negeri alam surga membuat satu perlombaan burung yang indah Saya tidak menyebut disini Ada orang-orang satu ke negeri mengadakan perlombaan burung Tapi kasih hadiah dari negara Bukan anda yang mendaftar lalu dikumpulkan lalu jadikan hadiah, itu judi namanya Anda peserta punya burung ini Semuanya kemudian berlomba kok membayar semuanya Lalu hadiahnya dari ini namanya perjudian Tapi jihadahnya dia hanya dari orang yang lain Maka itu tidak masuk jenis perjudian Maka itu adalah hal yang mubah boleh-boleh saja Untuk mendapatkan burung suaranya terbagus sah Kemudian jika ternyata pesertanya memang dibungut sesuatu Maka disitu harus ada yang menjadikan muhalil Muhalil itu adalah yang halal Yang menjadikan halal Ada orang yang punya potensi untuk menang Masuk dalam perlombaan tersebut Tapi dia tidak membayar Harus ada seperti itu Makanya aneh lomba hadroh suruh membayar pendaftarannya Hadiahnya dari pengumpulan pendaftaran hadroh Ini adalah berjudi dengan hadroh Kan aneh Yang ada kan pondok pesantren lagi Kadang-kadang misalnya Ini mungkin ya karena lupa saja Bukan kiainya yang salah Yang adakan santri Santri kan belum jadi kiai Jadi kalau hadiahnya diambil dari pendaftaran itu Maka itu namanya judi Jika hadiahnya selain dari itu adalah bukan judi Semoga Allah menjauhkan kita dari keharuman Dan judi adalah dosa besar Disebutkan dalam Al-Quran Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!